Hai teman semua kali ini saya akan mengambil buah kepayang buah kepayang itu buah yang beracun tapi kalau kita sering dengar ada kata-kata mabuk kepayang ini ada buahnya buahnya seperti apa kita ikuti saya untuk ini pun tak kintip nge-subrek ngan hai oke teman-teman ini kita sudah mau sampai di bawah pohon kepayang tersebut nah ini pohonnya itu ada di atas ini angin sedang deras-derasnya kita harus berhati-hati karena kalau sudah bisa tertimpa buah kepayang ini bisa menyebabkan cedera kepala apalagi kalau tertimpa kepala ini bisa menyebabkan kematian ini bisa dilihat itu buahnya itu buahnya yang sangat deras sekali ini berbahaya kalau kita berada di bawah pohon kepayang ini buahnya sangat banyak ini ini sudah mulai berjatuhan dia kalau sudah matang dia akan jatuh baik teman-teman inilah bentuk buah kepayang ini sudah kita dapatkan ini banyak nih nah ini ini buah Hai ini nanti kita akan buka kulitnya Hai nih Oh ini bahaya ini berbahaya oke teman-teman semua hari ini kita dapat se-se-se begini nah ini karena sudah diambil mungkin sebelumnya ini kulitnya akan kita kupas ini akan nanti seperti ini ini kulit luarnya kita kupas ini akan kita diambil beberapa hari sampai ininya membusuk terlebih dahulu yang ini kita ambil nanti ininya ini kita jembur dulu nantinya beberapa hari ini bagusnya sudah matang tuh ini buah ini sangat sangat memabukkan bisa menyebabkan kematian tapi kita akan proses supaya bisa dimakan ini makanan khas orang Palembang Sumatera Selatan yang akan dibikin kasam baik nanti kita kupas ini buahnya buah kepayang ini masih muda ini tidak bagus ini masih muda masih muda karena masuk angin kencang mungkin dia terjatuh ini akan kita buang Hai tidak bisa dipakai Hai teman-teman semua proses pengupasan kulit luarnya sudah selesai ini masih ada proses lagi ini akan kita diamkan untuk sekitar dua hari agar ininya lebih terlepas dia akan membusuk membusuk akan terlepas akan nanti sudah terlihat seperti ini ini akan kita ambil yang ininya kita ambil seperti apa prosesnya ikuti video ini yang selanjutnya Hai terima kasih masih Terima kasih.